Intro Video klip Bintang di Surga ini merupakan bagian dari album Second Chance Taman Langit milik Noah. Lagu-lagu Peter Pan sekarang udah dua video klip yang telah di-remake. Pertama ada yang terdalam, yang kedua baru-baru ini. Ada Bintang di Langit, sebagai musik video direktor, Upi Guava, mengungkapkan, video klip Bintang di Surga mengusung konsep teknologi XR, Extended Reality, menampilkan set adegan dengan aksi tembak-tembakan yang dibuat mengacu pada klip sebelumnya dengan konsep yang futuristik. Kata Upi Guava seperti tertulis dalam kolom keterangan kanal YouTube Noah Oficial, Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022. Video klip Bintang di Surga diluncurkan di platform YouTube. Video klip Bintang di Surga sekarang telah menembus 7 juta kali tayang hampir mendekati 8 juta tonton. Pertama kali saya menonton dan mendengarkan lagu ini, membuat saya merinding dengar musik dan aktor yang merankan Andika sangat cocok dengan alunan musik yang semakin jernih dibandingkan dengan versi lama. Lagu ini bikin saya nostalgia sama lagu lama peterpan dengan judul yang sama. Bintang di Surga sempat menduduki trending Twitter, sebelum akhirnya digusur oleh Ariel. Berikut adalah 6 fakta video klip Bintang di Surga versi remake Noah. Yang pertama, Andika tidak lagi jadi komandan pasukan anti-teror. Dalam klip Bintang di Surga versi Peter Pan, komandan pasukan anti-teror adalah Andika. Andika merupakan keyboard Peter Pan yang hengkang dari band itu pada 2006 lalu. Di video remake Noah, peran komandan pasukan anti-teror diganti oleh seorang pria parubaya. Namun, pria tersebut berakting nyaris sama seperti Andika dalam klip versi Peter Pan. 2. Jeffrey Nichol perankan Ariel Peter Pan, dalam Bintang di Surga versi remake Noah. Jeffrey memerankan pemimpin teroris yang semula diperankan oleh Ariel di video klip Bintang di Surga versi Peter Pan. 3. Lukman Noah, berperan sebagai salah satu sandera. Sementara pada Bintang di Surga versi Peter Pan, Lukman merupakan salah satu anggota teroris yang terkesan barbar. Lukman meninggal akibat ditembak pasukan anti-teror saat berlindung pada seorang sandera perempuan yang dijadikan tameng hidup. Di video klip versi Noah, Lukman tetap hidup. 4. Ariel Noah perankan anggota pasukan anti-teror. Padahal, di video klip Bintang di Surga versi Peter Pan, Ariel berakting sebagai pemimpin teroris. Di versi Noah, Ariel muncul di menit-menit terakhir yang menembak mati pemimpin teroris yang diperankan Jeffrey Nichol. 5. Anya Geraldine menyempurnakan video klip Bintang di Surga versi Noah. Noah menggandeng Anya Geraldine sebagai salah satu pemeran utama. Anya Geraldine tampil begitu sempurna dan dewasa saat berperan sebagai pacar pemimpin teroris. Anya berlari dan ada sedikit goncangan di dadanya apabila kita slow motion. Saya tidak begitu mengetahui benda apa sebenarnya yang membuat goncangan. 6. Audio lebih jernih dan jelas. Kualitas audio Bintang di Surga versi Noah lebih jernis dan jelas dari versi Peter Pan. Aransemen musik dan lirik lagu juga berpadu dengan lebih jelas dan tegas. Intro Intro Terima kasih telah menonton!